Sebenernya gue ngejar apa sih, gitu kan? Sebenernya apa yang gue mau capai sih, gitu. Kok gue kayak selalu menekan diri gue sendiri? Itu sering suka, bahkan tiap hari aku rasain, gitu kan. Halo semuanya, perkenalkan. Nama aku Belinda Zahra. Sekarang aku kuliah di jurusan akutansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Selain kuliah, apalagi sekarang online, bisa nyambi sama magang. Ada lomba-lomba juga, terutama karena aku background-nya akutansi. Jadi ada lomba-lomba kayak lomba business case, business plan, investment analysis, dan sebagainya. Selain itu juga ikut beberapa leadership program yang dibikin sama beberapa perusahaan yang cukup prestige dan cukup demanding juga sebenernya. Dan juga ya beberapa organisasi dan volunteer. Mungkin alasan yang paling fundamental, mungkin yang kita temukan sehari-hari ya, Kak. Kayak sekarang aku ngerasa competitiveness baik dalam masuk kerja maupun apapun itu sekarang makin tinggi, gitu. Mungkin dulu pas aku baru masuk kuliah, tahun 2018, untuk masuk ke suatu program magang ini, pendaftarnya mungkin 500. Tapi pas makin ke sini, kayak pendaftarnya udah puluhan ribu, ribuan orang, gitu. Jadi fundamental banget adalah aku melihat competitiveness sekarang itu makin tinggi, yang membuat aku itu ada rasa ketakutan, ada rasa takut tertinggal kalau aku tuh nggak bisa mendapatkan target atau mimpi yang aku ingin di masa depan. Perkenalkan, saya Arfi Anambalina Fatima, biasa dipanggil Arfi. Dan saat ini saya sedang bersatus mahasiswa baku, dua perguruan tinggi. Dan saya juga sedang magang di enam tempat. Saya juga menjadi pendiri organisasi Water Innovation yang bergantung di bidang isu lingkungan dan air. Dan saya juga sebagai content creator yang membagikan edukasi terhadap kerja ataupun kuliah dan tips lainnya. Situ aku terinspirasi dari orang-orang di sekitarku. Wah, ternyata kakak ini keren banget ya. Dia udah jadi influencer, udah jadi content creator. Abis itu kakak ini juga keren banget ya. Dia ternyata udah bisa growing akunnya sampai segitu banyaknya. Dan sampai akhirnya ada juga di sisi lain, ada kakak yang dia ambisiusnya di bidang lomba gitu. Dan di bidang pekerjaan juga ada. Motivasi lainnya tentunya dari internal ya, dari dalam diri. Kayak, oh gak bisa nih kayak gini. Aku gitu pengen deh cobain sesuatu yang lain. Pengen yang lebih menegangkan. Lebih banyak keintangan. Akhir-akhir ini, budaya gila kerja di kalangan Gen Z lagi ramai diomongin nih. Telantaran dianggap sebagai tren gaya hidup yang mengarah pada hasil culture. Istilah hasil culture sih merujuk pada gaya hidup seseorang yang merasa kalau dirinya harus terus bekerja keras dan hanya meluangkan sedikit waktu buat istirahat. Nah, gaya hidup ini bikin seseorang percaya bahwa untuk sukses dan mencapai tujuan adalah dengan bekerja keras tanpa henti. Sosok yang pertama kali ngenalin hasil culture itu adalah Wayne Oates lewat buku Conventions of a Wapaholic, The Facts About World Addiction pada 1971. Lalu, hasil culture berkembang dan sekarang malah lekat dengan gaya hidup Gen Z. Kenapa bisa terjadi di Gen Z? Sebenarnya dari dulu pun sudah kayak gitu. Cuma memang lebih di ngeboostnya tuh di sekarang. Apalagi kan sekarang tuh banyak sandwich generation ya. Dimana kita harus memprovide diri kita, kita harus memprovide orang-orang kita, dan kita juga harus memprovide keluarga kita gitu kan. Jadi kita kayak terkesannya di tengah-tengah yang membuat kita tuh mau gak mau kayaknya harus kerja nih, harus kerja nih. Karena gimana pun kan kita butuh financial yang benar-benar stabil untuk bisa mencukupi berbagai pihak kayak gitu. Sehingga ujung-ujungnya kita jadi kerja-kerja-kerja terus. Ditambah lagi ketika, kenapa di Gen Z? Karena di Gen Z ini memang ada teknologi, sosial media membuat kita tuh jadi lebih luas dalam melihat dunia ini. Oh, ada orang bisa loh mencapai seperti ini, seperti A. Mostly sih tentang keuangan dan financial ya, pencapaian-pencapaian yang berhubungan sama itu. Wah, dia masih muda, dia udah bisa beli supercar. Dia masih muda, dia udah bisa beli rumah. Dimana kita jadi, tanpa kita sadari, kita jadi kayak, oh aku juga harus bisa nih seperti dia. Dan untuk mencapai seperti itu, ya tentunya harus kerja-kerja-kerja kan. Harus ada kerja nyatanya. Dan akhirnya muncul deh, kita jadi keikut juga ke dalam hustle culture ini. Tren hustle culture ini gak terlepas dari tingginya minat Gen Z untuk bekerja. Studi mendapati, 58% pekerja Gen Z tersedia bekerja malam dan di akhir pekan untuk gaji yang lebih tinggi. Sementara, 67% pencari kerja Gen Z bersedia untuk pindah demi bisa tetap bekerja. Terus, apa iya hustle culture bisa menjamin seseorang untuk sukses? Faktanya, belum ditemukan korelasi antara hustle culture dengan jaminan kesuksesan lho. Justru, menghabiskan banyak waktu untuk bekerja bisa mengurangi tingkat produktivitas. Studi juga mencatat ada 745 ribu orang yang meninggal setiap tahunnya karena jam kerja yang panjang dan berlebihan. Ia juga meningkatkan risiko terkena stroke sampai 35% dan penyakit jantung hingga 17%. Gak cuma itu, mengglorifikasi perilaku gila kerja juga bisa mempengaruhi sisi psikologis. Dampak negatifnya, pertama jadinya quarter life crisis. Itu sangat mudah terjadi sih, apalagi memang usia-usianya, tengah usia-usia segitu. Itu akan berdampak ketika kayak segi fisik kita terpengaruh, kita mungkin jadi lebih mudah sakit. Jadi pernah tuh ada yang kayak kerja-kerja-kerja, ujung-ujungnya tipis gitu. Cara emosional itu juga bisa jadi unstable, karena kan kita jadi gak bisa ngebagi kapan harus refreshing, kapan harus bekerja. Ya, semua kan jadinya kan persenan untuk kerjanya jadi jauh lebih banyak. Ujung-ujungnya otak kita panas, otak kita jadi burnout. Dan kita menjadi tidak fokus. Tapi parahnya adalah, kalau memang ini tidak ditangani dan kita tidak nyaman dengan budaya seperti ini, itu akan membuat kita tuh malah mengaju ke kecemasan, malah jadi depresi, hubungan dengan orang lain juga jadi gak baik. Karena kita jadi jauh lebih sensitif, tanpa kita sadari itu bisa mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain. Jadi kalau ditanya banyakan dampak positif atau negatif, sebenarnya banyakan dampak negatif sih. Dulu sebelum aku sadar kalau ini adalah hustle, ataupun multitasking yang sebenarnya gak baik gitu. Tapi karena aku udah terbiasa dan aku emang anaknya ini ya, aktif banget. Nah, itu aku gak sadar. Aku jadi jarang banget ketemu sama temen, jarang banget di rumah gitu. Bahkan di sekolah pun, pas lagi offline, di SMA, aku itu paling banyak dilakukan di luar. Karena apa? Dispensasi untuk lomba-lomba gitu. Jadi jarang ketemu temen, pas ketemu ada tugas kelompok yaudah aku paling akhir gitu. Nah, dari sini tiba-tiba saat itu aku dimarahin kan sama temenku. Kayak, ayo dong, apa sih kita bisa main bareng? Kayaknya kerja terus. Si, kayak itu gak baik, tau. Kayak, wah apa sih hustle banget, multitasking banget gitu kan. Nah, disitu aku sadar, oh iya ya bener juga ya, kayaknya ini gak baik deh gitu. Ya, setekali sih Kak, namanya orang tua ya, aduh Kak, kamu gak pernah nelfon, kok gak pernah ini balik, kok kan orang Batam ya, aku gak balik ke Batam, kok asik aja kerja gitu-gitu. Cuman, itu sebenarnya guyonan ada sih, mungkin ya ada beberapa yang dari hati, cuman balik lagi, sebenarnya orang tua dan orang-orang terdekat pun mengerti kalau aku seteras ini karena aku punya mimpi yang besar. Jadi, memang membutuhkan banyak pengorbanan. Terima kasih telah menonton!